Nah ini dia semayan kita yang sudah saya bilang Tapi sebelum saya lanjutkan saya salam dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada semayan seledri Dan harus kita cek apakah ada yang tersumbat dan ada Nah ini Ada Kesalahan yang harus benar-benar diperbaiki Yaitu penyemprotan kabut Itu selama 4 hari berturut-turut Itu jangan telat ya 4-5 harian Atau bahkan seminggu Biar benar-benar rata untuk pertumbuhannya Kalau seperti ini Lihat ada yang tidak tumbuh Tuh Ya kan Karena apa Karena kekurangan Kelembapan Kekurangan air Seperti itu Ya semoga Kedepannya biar Lebih maksimal Harus diperbaiki Dan harus benar-benar continue Benar-benar diperbaiki Jangan tergoda Jangan tergoda Misalkan Udah Atau Bahasanya gak terkonsep ya Gak terkonsep Dalam artian Ketika sudah panen Lalai Sama Pertumbuhan Persemayan Karena Yang utama Yaitu Persemayan Ketika persemayan bagus Disemprot Disemprot Fungisida Dari awal Mudah-mudahan Ketika sudah di pembesaran Tidak ribet Tidak kena bercak Tidak kena busuk akar Dan Aman Dari penyakit Itu harus diperbaiki Dan Yang Tidak kalah penting juga Ngasih bibitnya Itu Jangan sayang-sayang Sahabat ya Jangan sayang-sayang Jadi harus Banyak Biar Bobotnya mantap Biar kita dapat Bobot lumayan Seperti itu Dan Sebenarnya Kalaupun Dari Benih itu Belum Sprot Kalau Disemprot Semprot lagi Semprot susulan Sudah otomatis Akan Tumbuh juga Contohnya Seperti ini 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 tumbuh Tapi Ada juga Yang tidak tumbuh Seperti itu Sahabat ya Lebih baik Kita Harus Semprot terus Dari Pagi Siang 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 itu Krusial banget Apalagi Siang-siang banget Itu ya Pagi Siang Sore Sudah Pagi Siang Sore itu Cukup Empat hari Aja Empat hari Aja Insyaallah Sudah 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 départ harus benar-benar dijaga itu 4 hari 5 hari itu harus disemprot itu yang harus kita benar-benar cek tapi kan nyemprotnya pakai steam mini ya jadi gak terlalu gotong-gotong tank lagi harganya cuma 160 ribuan sahabat semua ya belilah ya untuk penyemprotan fungisida, insektisida penyemprotan air biasa, air baku itu bagus oke itu aja sahabat ya ini ada 1 ini ada asbest 1 2 3 4, 5, 6 ada 6 asbest siap ditanam dan ini update nya update nya beda ya kita akan bahas untuk yang sebelah sini oke gitu aja untuk persemaian sudah saya akan upload salam sehat salam seduluran selawase wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati